24 jenazah tersebut saat ini sudah dikirim ke Postal Crisis Center yang berada di Polda, Jawa Timur. Namun, 9 di antaranya sudah diserahkan ke Air Asia dan diserahkan kepada keluarga korban. Dengan rincian sebagai berikut, 5 perempuan dan 4 berjenis kelamin laki-laki. Sehingga jenazah saat ini yang belum teridentifikasi yang ada di Polda, Jawa Timur, sebanyak 25 jenazah atau korban Air Asia KC8501. Sementara itu pemirsa rencananya, siang ini tim DPI Polda, Jawa Timur akan kembali menyerahkan jenazah korban Air Asia yang selesai dilakukan proses identifikasi dan pencocokan data post-mortem-nya seusai dilakukan rapat rekonsiliasi terhadap jenazah yang sudah ditemukan sebelumnya. Sementara itu pemirsa identifikasi yang telah dilakukan untuk mengetahui data primer dan data sekunder DPI Polda dengan dibantu oleh negara Singapura serta beberapa dokter ahli forensik lainnya seperti dari dokter Sutomo dan Universitas Air Langga Surabaya. Sementara itu tepat pukul setengah 10 tadi pagi atau pada pukul 12 siang ini Kapolri Jenderal Polisi Suterman dan Panglima TNI Jenderal Muldoko datang ke Polda, Jawa Timur untuk melihat langsung dan memantau posto DPI di Polda, Jawa Timur terhadap proses identifikasi yang saat ini tengah berlangsung. Demikian yang dapat kami sampaikan dari posto krisis di Polda, Jawa Timur.